Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris memaparkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Al-Haris dalam forum diskusi bersama dengan Timu Watanas dan Forkopimda serta Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Batanghari bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar forum diskusi yang langsung dihadiri Sesjen Watanas Laksdia TNI Harjo Susmoro beserta Tim dan Forkopimda serta Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Batanghari selasa 27 September di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam kesempatannya Gubernur Al-Haris melaporkan permasalahan angkutan batu bara yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa di mana Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batu bara dan perusahaan batu bara yang ada belum membuat jalan khusus ini. Saat ini ia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah-langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batu bara yaitu pertama dengan mengalihkan jalan batu bara agar tidak melewati jalan nasional dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan potensi aliran sungai Batanghari sehingga pengangkutan batu bara dilakukan lewat jalur air. Di hadapan Wantanas, Gubernur Al-Haris meminta kepada tim Wantanas untuk menyampaikan kepada Presiden terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi. Saat ini hampir 8.000 truk yang melintasi jalan tersebut dan jalan yang tersedia lebarnya 6 meter. Hal ini tentu menyebabkan penumpukan di jalan tersebut yang mengakibatkan kemacetan. Al-Haris menambahkan Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batu bara. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Batanghari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batu bara mulai dari daerah Koto Boyo, Baju Bang Tempino, Pelabuhan Talang Duku. Insyaallah Desember ini, ini Pak 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 Patita Hari dan tim Melunas Tentang Ari bersama kira-kira Merunas TFTnya ya, pertemuan pemerintahan itu nakabin tamat latanya. Jadi Insyaallah Desember bisa selesai dan Januari dengan mudahan sudah bisa memulai kemacetan di ruas jalan nasional di ito Pak. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdia TNI Harjo Susmoro mengatakan Masalah ketahanan sosial ini juga yang akan menjamin keamanan bangsa Indonesia ke depan Dan keamanan ini adalah bagian dari kepentingan nasional Yang akan menentukan juga kesejahteraan bangsa Indonesia Kami tidak bisa datang semua Jadi kami dari hasil pemantuan yang paling krusial di Jambi Sehingga harapnya kalau di sini kita bisa memformaliskan kebijakan yang tepat Ini akan bisa digunakan juga untuk diterakuan di tempat yang lain Sehingga secara nasional akan ketemu formulasi kebijakan yang tepat Untuk menjaga ketahanan energi khususnya masalah batu barat Kita punya banyak, tetapi kalau kita habiskan cepat, bahaya juga